Sejumlah pasar yang berada di wilayah Jakarta Selatan, Rabu pagi dirazia oleh Dinas Peternakan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Sejumlah makanan diambil sampelnya untuk diuji, yaitu tahu, sayur mayur, daging, dan ayam. Hasilnya, petugas menemukan tahu dan mie kuning yang masih menggunakan formalin sebagai bahan baku untuk mengawetkan makanan. Sampel tersebut diuji di laboratorium pemeriksaan makanan yang ditempatkan di Pasar Mayasti Kebayoran Baru. Untuk mencegah perdagangan bahan pengawet berbahaya seperti formalin, petugas telah bekerjasama dengan kepolisian untuk menelusuri ke pemasok yang ada di Jakarta. Masih menemukan tahu dan mie yang positifnya konsentrasinya cukup tinggi. Nah ini merupakan tugas kami, kami akan melakukan penelusuran terutama kepada suppliernya. Kita lihat nanti di supplier apakah dia tingkatnya tinggi seperti ini, kalau di supplier juga tingkatnya tinggi seperti ini, berarti di perjalanan juga mungkin ada tambahan atau gimana. Dan ini yang akan kita proses. Rencananya pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mencanangkan makanan bebas formalin pada bulan Desember mendatang. Burit Anjung, Kontributor Jakarta.